Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di informasi Informasi yang asik-asik Informasi kali ini kita mau sharing Sama-sama ngebahas tentang resolusi Apalagi kita udah mau masuk tahun baru nih ya Tahun 2024 Mudah-mudahan apa yang jadi resolusi teman-teman semua Somet semua di tahun 2023 Sekarang lagi waktunya tinggal checklist-checklist Karena sudah berhasil terwujud Tapi buat yang ternyata resolusi tahun 2023 Banyak yang akhirnya gak tercapai Gak apa-apa jangan sedih Karena di bulan ini adalah waktu yang tepat Untuk dievaluasi Dan jangan kapok buat bikin resolusi di tahun 2024 Nah mungkin Somet disini juga udah banyak yang tahu ya Resolusi itu apa Jadi gampangnya resolusi itu sebenarnya planning ya Tapi biasanya disebut resolusi itu karena Kita buat planningnya itu setahun gitu Goals ya atau bahasa lainnya itu juga biasa dipakai Jadi resolusi ini dibuat itu untuk diri kita sendiri Supaya ada kegigihan Ada semangat dalam tahun 2024 nih Apa yang harus dikejar Apa yang harus diupayakan Apa yang harus diwujudkan gitu Karena resolusi ini kan ibaratnya tujuan ya Kalau kita gak punya resolusi Ya jadi pasti kita ngejalanin hari demi hari Minggu demi minggu Bulan demi bulan ya Itu ya sama aja gitu Karena gak ada goals Gak ada tujuan yang mau kita datengin Yang mau kita wujudin gitu Nah tapi ada beberapa alasan pentingnya nih Kenapa kita harus buat resolusi itu setiap tahun Atau bahkan bisa di lebih detailin lagi ya Kita bikin resolusi setiap bulan Terus bikin diberagi jadi planning harian Nah tapi sebenarnya itu alasannya apa gitu Kita tuh harus terus menerus bikin resolusi Selain karena supaya gigi itu terus muncul Jadi yang pertama itu adalah membantu kita untuk memfokuskan target Jadi resolusi dibuat itu alasannya karena ya memang Agar kita fokus ke target kita gitu Ketujuan hidup kita Jadi jangan berharap kalau apa yang jadi impian kita Itu bisa menjadi nyata kalau kita gak membuat itu sebagai resolusi Sebagai langkah-langkah kecil Karena kan kalau kita mau mencapai kesuksesan besar kan ya memang harus dimulai dari yang kecil kan Maka dari itu harus dibuat resolusi Ini teman-teman dibuat langkah-langkahnya tuh gimana Karena itu sebagai acuan kita juga Dan sebagai usaha kita untuk memfokuskan target kita gitu Dan kita juga bisa nih misalnya Nulis ya tahun ini ya tahun 2024 Itu pengen bisa liburan kemana atau bisa pengen punya keahlian di bidang memasak Misal gitu ya atau punya bisnis yang omsetnya sekian juta gitu Bahkan buka bisnis baru Nah itu tuh semuanya bener-bener harus ditulis supaya kita lebih fokus dan termotivasi setiap hari untuk mencapainya gitu Terus resolusi itu dibuat lagi untuk apa sih? Yang kedua itu sebagai pengingat diri kita Ya jadi kayak alarm buat kita Resolusi tahunan ini juga bisa banget buat jadi pengingat diri sendiri Untuk balik lagi fokus setelah apa yang kita rencanakan untuk tahun 2024 gitu ya Jadi kita juga bisa tahu nih apa aja yang bakal kita lakuin selama setahun ke depan Terus juga sebagai pengingat diri ini juga Kalau kita lagi terlena ya misalnya ternyata step by step ya satu per satu Mimpi kita tuh udah berhasil terwujud Resolusinya sudah berhasil terwujud Kan biasanya kita tuh happy, seneng, terus self reward gitu ya Dan akhirnya tuh terlena Nah dengan adanya resolusi lanjutannya ini Itu bikin kita jadi balik lagi fokus Dan bener-bener berusaha lebih keras lagi Buat mewujudkan impian atau resolusi berikutnya Dan gak akan mengabaikan target-target Berikutnya resolusi ini dibuat juga sebagai bahan evaluasi diri kita Jadi jangan sampai kita nih hidup nih mengalir apa adanya gitu ya Kan ada juga tuh istilah Kalian nih kalau hidup tuh jangan yang jadi terbawa arus gitu Tapi ikuti arus gitu ya Jadi jangan juga ngalir apa adanya kayak air gitu ya dari hulu ke hilir Nah itu tuh jangan Jadi kita bener-bener harus punya resolusi nih biar ada pegangannya Biar gak bingung kita nih hidup mau ngapain Dan tanpa daftar target yang jelas gitu Kita juga pasti bakalan kesulitan ya Kalau kita aku setiap akhir tahun bikin kok kak resolusi gitu Aku inget kok gitu Tapi percuma nih teman-teman Kalau misalkan gak di list, gak ditulis ya di dalam kertas Atau bahkan lebih bagus lagi setelah ditulis itu tuh ditempel Biar kita tuh bener-bener lihat gitu Karena kalau kita gak buat daftar targetnya Itu pasti kita juga bakalan susah ngingetnya Dan ya belum tentu target itu juga tercapai gitu Jadi nih ya buat somet semuanya Resolusi tuh penting banget untuk kita Seperti yang tadi udah dibahas ya dari awal Dan resolusi ini tuh harus rutin terus menerus dibuat setiap tahunnya Bahkan mulai juga nih teman-teman buat langkah-langkah kecilnya Apa yang harus dilakuin setiap bulannya Goalsnya apa nih tiap bulannya Karena kan resolusi tuh misalnya impian besarnya goals di tahun 2024nya nih apa gitu Contoh nih misalnya punya omset goalsnya di tahun 2024 Pengen punya omset per bulannya tuh 20 juta Tapi kan kita harus dari bulan Januarinya tuh kita rinciin ya Kira-kira biar omset kita tuh di 20 juta tuh kita harus ngapain ya Berarti misalnya kita memperbanyak skill tentang branding Terus skill public speakingnya dibagusin Terus kira-kira copywriting aku udah bener belum ya Belajar lagi gitu Jadi bener-bener kalau kita buat resolusi ini Bukan kita bisa mencapai goalsnya aja Tapi skill dan kualitas diri kita tuh juga pasti bakalan bertambah Jadi bonusnya tuh banyak teman-teman Bukan cuma goalsnya aja nih Tapi berdampak sangat positif buat diri kitanya juga Dan harus dibuat daftar yang jelas Yang mendetail ditulis target waktunya mau kapan Kayak gitu ya Terus kalau memang mau omset Omsetnya berapa itu ditulis detail Kalau memang mau buat bisnis baru Bisnisnya apa ditulis gitu Dan yang pasti dengan kita membuat resolusi Yang paling utama adalah kita harus terus giat Untuk mencapai dan mewujudkan resolusinya Jadi juga percuma ya Kalau udah ditulis gak diwujudin Tapi percuma juga nih Kalau kita cuma ngawang-ngawang karena itu bakalan jadi angan-angan aja Dan teman-teman semua Somet juga gak usah khawatir ataupun sampai stress ya Kalau ada target bulanan, harian, mingguan, tahunannya belum tercapai Karena justru di tahun baru inilah ya saatnya teman-teman semua untuk merealisasikan apa yang sudah dibuat di tahun lalu tapi belum terwujud Lakukan evaluasi sebaik mungkin Jangan sampai kesalahan yang membuat kita tidak mencapai Dan mewujudkan resolusi di tahun 2023 itu terjadi lagi di tahun 2024 ini Kan ada juga ya pepatah yang bilang kalau hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin Jadi fokus teman-teman, Somet semua Mulai catat resolusi apa saja yang mau diwujudkan di tahun 2024 ini Boleh dong ya share di kolom komentar Apa aja sih resolusi teman-teman untuk tahun 2024 ini Semoga tahun 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua Dan menjadi langkah kecil ya untuk mewujudkan impian-impian besar kita Oke sharing kali itu cukup sekian Jangan lupa teman-teman ya untuk like video ini Comment ya dengan resolusi kalian apa sih di tahun 2024 Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya Karena setiap PS upload video nanti kalian akan dapat notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton